Rasionalisasikan, itu namanya ilmu hakikat, kasunyatan Paradigma ini yang saya ingin jadi diskusi teman-teman Yang khususnya ngaji-ngaji Jawa itu tentang sedulur papat Lima pancer ya Itu secara kasunyatan bagaimana sih ya Kok katanya ada yang pernah ditemui kembarannya Terus ada yang bilang ya sedulur papat itu ya ini, 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 ini Dan lain sebagainya dan seterusnya Dari perjalanan spiritualnya yang jati kusumo Melihat itu bagaimana Saya itu begitu mengidolakan orang-orang yang tulus mengabdi Jadi apa ya, sangat terinspirasi begitu loh Sama orang-orang yang hidupnya digunakan untuk mengabdi Nah, kira-kira yang jati dengan pengabdian seperti itu Pernah nggak merasakan sebuah momentum loh aku kok digoda-goda karu duit ya Padahal orang secara umum itu bingung dari uang kemana-mana Pernah nggak sih yang merasakan hal seperti itu Justru malah uang yang mengejar kita gitu Akhir-akhir ini saya punya perasaan seperti itu Justru akhir-akhir ini Kenapa? Saya itu kalau melihat sesuatu tidak sempurna Nggak puas Nggak puas, harus sempurna Meskipun kecil jumlahnya ya Misalnya begini Tadi itu Anda tahu ya adik-adik ya itu ya Itu Itu Saya beli murah itu kemarin ya Malah tadi itu bayar kurang 50 Itu Saya punya kemarin diantar ukiran diatasnya Kemarin diantar itu Rencana saya nanti untuk tempat keris Saya gantung gitu Enak ya Itu Jadi ya gitu Saya terpaksa harus Harus mubeng Cari Itu kan bingung duit itu Cari Cari ya kebetulan Saya punya beberapa batu Kemarin ngeleset di pinggir jalan Tukang-tukang batu gitu Dan kebetulan itu Saya tidak menduga Kemarin itu dapat batu merah gelima Yang kecil gitu ya Kemarin itu Saya dapat kecil ditukar patung dua di belitar Saya seneng patungnya Saya taruh di lemari di sana Nah Kemarin itu jalan-jalan kok ada lagi Lebih bagus dan lebih Kecil gitu Tapi lebih bagus kondisinya Waduh saya beli Cuma 150 Kemarin itu mintanya 700 Iya 150 Tawar 100 150 kasih Ya saya beli gitu loh Karena apa Kenapa harus punya merah gelima Ya menurut leluhur Katanya merah gelima itu Ada manfaatnya Ada gunanya Gitu loh ya Saya tidak paruh manfaatnya Untuk apa Gunanya untuk apa Nanti orang mati Tidak dibawa Tapi waktu hidup kok seneng Gitu loh ya Ya sudah Ternyata keturutan Seneng tuh deh ya Seneng gitu Oh ya Yang jadi saya ini Apa Sering Semenjak dengar Yang suatu saat nanti Segala sesuatu Tidak akan Katanya-katanya Semuanya akan bisa Dirasionalisasikan Itu namanya Ilmu hakikat Kasunyatan Paradigma ini Yang saya ingin Jadi diskusi Teman-teman Yang khususnya Ngaji-ngaji Jawa Itu tentang Sedulur papat Lima pancer Itu secara Kasunyatan Bagaimana sih Yang kok katanya Ada yang Pernah ditemui Kembarannya Terus ada yang bilang Sedulur papat itu Ya ini 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 Dan lain sebagainya Dan seterusnya Dari perjalanan Spiritualnya yang Jatikusumo Melihat itu bagaimana Kalau saya cermati Saya mulai Mulai memahami Itu kira-kira Setelah masuk kuliah Di Ekonomi Di Universitas Brawijaya Itu saya masuk Ke Pak Guyupan Yang namanya Pangestu Pangestu Pak Guyupan Ngesti Tunggal Dari situlah Pak Guyupan Ngesti Tunggal Mengajarkan kita Kepada Yang namanya Guru Guru Sejati Guru Sejati Itu adalah Bukan manusia Tapi Sosok cahaya Yang ada Di dalam tubuh kita Yang bersinar Kepada otak kita Lalu Disitu juga Dikatakan bahwa Sedulur papat Itu apa Kalau menurut Perasaan saya Mungkin yang lainnya Benar juga Sedulur papat itu Tubuh ini Tercipta Karena ada Empat unsur Yang menjadi Bahan bagunya Yaitu Tanah Air Udara Api Tanah menjadi Daging Air menjadi Tulang Udara kita Hirup Api menjadi Darah Itu dulur papat Lima pancer Lima pancer Itu apa Ya Gurus jati Tadi Itu Sang benar Tadi Itu Makanya Pinjam Istilah orang Katolik Betul Juga Alah Bapak Putra Roh Kudus Amin Benar juga Di dalam Di dalam Islam Di dalam Islam Juga Ada Ajaran Ajaran Seperti itu Kalau sudah Ke Tarikot Atau Kemarifat Gitu ya Bahwa Kita itu Sebenarnya Kalau sudah Kemarifat Sudah Tidak ada Lagi Warna Kulit Kelompok Golongan Tidak ada Nah disinilah Seyogianya Orang Yang Beragama Itu Segera Bertuhan Karena Kalau masih Beragama Artinya Masih Sekolah Mencari Tuhan Aku Dululus Harus Bertuhan Cirinya Orang Bertuhan Itu apa Tidak ada Yang Dijelekan Tidak ada Yang Salahkan Kalau Babi Itu jelek Celeng Itu jelek Kirik Itu jelek Maksudnya Tuhan Keliru Membuat Kirik Babi Sama Celeng Iya Oleh Karena Itu Hukum Cinta Kasih Kasih Sayang Nah Inilah Nanti Itu Raja Raja Ini Akan Mulai Kita Arahkan Kita Gembleng Kesana Untuk Betul Menjadi Pengayom Dari Rakyat Itu Sendiri Di Indonesia Wilayah Timur Entah Kecil Entah Besar Raja Itu Jumlahnya Banyak Karena Memang Disana Kepala Suku Disebut Raja Dan Sebagai Kepala Suku Konsekuensinya Juga Berat Juga Harus Lebih Mengutamakan Yang Diayomi Daripada Dirinya Dirinya Sudah Sudah Mengeterapkan Yang Saya Katakan Sebagai Puntah Dewa Melihat Sejarah Perjuangannya Yang Jatikusumo Melakukan Proses Kaderisasi Terhadap Raja-Raja Terhadap Teman-teman Pergerakan Mahasiswa Dan Lain Sebagainya Untuk Menanamkan Atau Melakukan Internalisasi Nilai-nilai Marhen Perjuangan Bung Karno Tapi Terkadang Begitu Kan Tidak Mendapatkan Apa-apa Yang Mendorong Yang Atau Meneruskan Proses Seperti itu Kira-kira Apakah Hanya Sebuah Kepuasan Batin Atau Memang Tanggung jawab Moral Yang Sangat Luar Biasa Saking Cintanya Kepada Republik Ini Ini Sulit Diceritakan Ya Karena Getaran Hati Misalnya Saya Suatu Saat Dimintai Adik-adik Entah Itu HMI Entah Itu PM Kri Entah Itu Wisada Hindu Dan Sebagainya Di Pedepoan Singosari Jumlahnya Berapa Anu Yang Sudah Yang Tidak Usah Ripot Ripot Kutam Bawa Anu Sendiri Kesana Itu Masih Tega Masih Tega Cari Mesti Cari Karena Saya Tau Disana Jauh Dari Anu Kota Jauh Dari Ini Dari Ini Meskipun Semua Seberah Lengkap Lengkap Artinya Peralatan Lengkap Air Juga Melimpah Gitu Tapi Perasaan Masih Belum Bisa Untuk Ini Sembuh Bicaranya Makanya Disana Buahnya Tanda Jasa Di Atas Itu Bipet Itu Ya Karena Cinderamata Cinderamata Dari Dari Macem Macem Itu G Gitu Yang Banyak Saya Melihat Ya Selama Saya Keliling Itu Orang Orang Itu Sebenarnya Banyak Yang Sakit Nah Disitulah Kemudian Saya Tersentuh Orang Kadang Mencari Obat Kesana Kemari Malah Tertipu Juga Banyak Dan Lain Sebagainya Dan Seterusnya Nah Barangkali Yang Ada Tip Supaya Enggak Gampang Sakit Barangkali Ada Apa ya Semacam Terapi Terapi Yang Sifatnya Unik Yang Itu Barangkali Diterapkan Sama Yang Jatikusumo Sehingga Di Usianya Yang Mendekati 80 Kalau Tidak Salah Atau 80 Berapa Yang Itu Panjeningan Masih Kelihatan Bugar Mungkin Bisa Ditularkan Yang Apa Rahasianya Rahasia Saya Itu Sederhana Saja Saya Itu Sebenarnya Orang Males Melakukan Keharusan Keharusan Ya Karena Ini Harus Ini Harus Ini Harus Ini Harus Males Melakukan Itu Satu Ya Oleh Karena Itu Saya Tiru Leluhur Saya Leluhur Saya Dulu Itu Selalu Adaptasi Dengan Alam Semesta Secara Makro Secara Global Kalau Pagi Saya Kira-kira Setelah Matahari Terbit Dari Timur Saya Mesti Keluar Saya Mesti Melihat Matahari Ya Dan Kondisi Nyembah Begini Karena Hurmat Saya Hurmat Ini Terus Tangan Saya Mesti Begini Terus Kaki Ini Yang Kaki Kanan Di Tanah Kaki Kiri Saya Tempelkan Di Lutut Sebelah Kanan Supaya Tidak Nekuk Begini Untuk Bertahan Nah Itu Bisa Secara Rasional Apa Itu Teori Itu Ternyata Tubuh Kita Itu Mempunyai Daya Tarik Dari Waktu Itu Narik Kekuatan Alam Narik Kekuatan Alam Kesini Kalau Kaki Dua Yang Ditaruh Di Tanah Nanti Dia Turun Lagi Kena Gravitasi Bumi Kalau Begini Nanti Kuat Disini Akhirnya Simpul Sarap Otak Sarap Sarap Kaki Kaki Tangan Tangan Itu Masih Anu Kemarin Saya Coba Nulis Itu Ternyata Ya Nggak Dan Apa Ya Ngecat Saya Ngecat Kemarin Nanti Bisa Dilihat Saya Ngecat Halus Bekali Ngecat Patung Percantik Maret KP Itu Nggak Itu Nggak Itu Bagus Gitu Itu Teori Saya Seperti Itu Setelah Itu Saya Sadar Bahwa Tuhan Itu Mesti Bisa Dilihat Pasti Bisa Dilihat Kalau Tuhan Tidak Bisa Dilihat Mahanya Kurang Satu Tuhan Maha Segala Galanya Ya Maha Tidak Terlihat Ya Maha Terlihat Dipegang Bisa Sangking Maha Sabarnya Ya Di Pendemi Bangke Di Pendemi Ini Pendemi Mayit Pendemi Ini Pendemi Teletong Itu Tetap Memberi Bunga Yang Harum Tetap Memberi Biji-bijian Yang Dimakan Oleh Titahnya Alam Atau Bumi Dan Tuhan Itu Saya Ilmiahkan Menjadi Sentral Titik Kurung Double Plus Kurung Minus Kurung Titik Itu Apa? Titik Itu Tuhan Tuhan Itu Apa? Yang Ngarang Manusia Ya Saya Boleh Ngarang Ada Tuhan Itu Karena Ada Manusia Betul Ya Sapi Tidak Bisa Bilang Tuhan Kebo Tidak Bisa Gudel Tidak Bisa Yang Bisa Hanya Manusia Dewa Pun Tidak Tau Dewa Itu Malaikat Tidak Tau Karena Statis Itu Sifatnya Karena Terbuat Kalau Alam Dewa Itu Hanya Terbuat Dari Api Dan Udara Kalau Manusia Tanah Air Api Udara Lengkap Tau Ya Jadi Itu Jendara Terus Sentra Titik Tidak Minus Plus Minus Sini Strip Atas Plus Bawah Minus Ini Meledakan Jadi Huruf Ho Hono Coroko Ditulis Getrik Ditulis Latin Gak Apa Hono Coroko Gitu Ya Pokok Ngerti Aksarannya Saya Sendiri Nulis Jawa Gini Itu Gak Latin Baca Kemeng Aku Kemeng Saya Lebih Baik Ikuti Ada Era Digital Di Alam Seluas Ini Yang Itu Meledak Gwesyan Lop Tuk Waa Gitu Bumi Itu Pernah Hancur Dua Kali Makanya Kalau di Berdipuan Adik-adik Kemarin Melihat Si Sati Menjadi Parwati Sati Itu Waktu Bumi Meledak Yang Pertama Parwati Setelah Bumi Cantik Gitu Nah Inilah Yang Apa Yang Akhirnya Lalu Api Itu Menjadi Air Setelah Meledak Timbul Api Lalu Menjadi Sentral Molekil Titik Minus Molekil Itu Kodenya Ilmu Pengetahuan Begini Sentral Molekil Tutup Titik Tutup Minus Setelah Itu Baru Ada Sentral Titik Minus Itulah Otak Manusia Otak Kita Disitu Jadi Di Dalam Otak Kita Ada Tuhan Yaitu Cahaya Tadi Itu Jadi Kalau Mau Minta Apa-apa Menang Dek Enggak Bengok-bengok Menang Menang Ya Gitu Ya Dilongkas Kadang Keturutan Biasanya Gitu Ya Saya Saya Terkadang Begini Apa Kalau Dijawab Orang Gitu Ketika Saya Tanya Wujudnya Sang Penguasa Alam Ini Sebenarnya Bisa Dilihat Dengan Mata Dohir Apa Enggak Soalnya Katanya Kan Ya Dohiron Wabatinan Ya Katanya Kalau Di Selam Itu Kan Ada Sifat Wujud Gita Mbakok Gitu Yang Ya Jadi Kekal Sesuatu Di dunia Ini Yang Kekal Bisa Dilihat Dengan Panca Indra Kita Kira Kira Bisa 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 Ya Ya Sentral Titik Tadi Itu Soalnya Kadang Gini Kalau Dijawab Ya Wujudnya Yang Sejati Itu Ya Rasa Kok Rasa Kalau Rasa Enggak Bisa Dilihat Saya Berpikirnya Gini Mungkin Berangkat Dari Kebodohan Saya Ya Kalau Manis Itu Bentuknya Gula Tetap Ada Bentuknya Bentuknya Kalau Asin Bentuknya Ada Garam Nah Kalau Tuhan Atau Sang Penguasa Jagat Ini Yang Kemudian Dia Terdahulu Dia Kekal Dia Berbeda Dengan Makhluk Karena Kalau Dia Menjawab Kamu Itu Bentuknya Tuhan Gak Bisa Ini Apa Itu Namanya Berbeda Dengan Makhluk Yang Saya Tanya Itu Yang Bener Wujud Yang Hakiki Yang Sejati Jadi Jadi Bahwa Tuhan Tak Saya Mulai Dari Ini Tuhan Bisa Dilihat Bisa Sekarang Saya Tanya Pada Adik Saman Kira-kira Kira-kira Ini Berapa Sentimeter Persegi Ini Kira-kira Berapa Kira-kira Sepuluh Sentimeter Persegi Oke Sepuluh Ya Sepuluh Sentimeter Persegi Itu Isinya Tuhan Orang Tidak Bisa Menghitung Karena Istilah Tuhan Pasti Satu Tuhan Pasti Satu Tapi Ini Satu Yang Titik Saya Lihat Sekarang Yang Itu Kalau Saya Tutup Tutup Mata Saman Lebih Jelas Lagi Ada Titik-titik Putih Kalau Ijo Kuning Merah Itu Sulaknya Alam Sulaknya Ruang Tapi yang Tuhan Titik itu Allah Seru Sekalian Alam 10 cm Tidak Bisa Ngitung Ngitung Jumlahnya Apalagi Allah Tidak Bisa Tidak Mungkin Bisa Kalau Tuhan Bisa Merem Lebih Jelas Lagi Kalau Merem Terganggu Ini Kalau Merem Terganggu Sama Gambar Ngayu Saya Ngayu Ngomalian Ya Tidak Tidak